Terima kasih dan kembali bersama dengan kami di program Detang Selanjut Pindang Saudara kita beralih ke Batam Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada para petani dan nelayan yang telah berhasil melakukan panen perdana ikan kerapu cantang di Pulau Akar, Kelurahan Setoko, Bulang, Kota Batam Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para petani dan nelayan yang telah berhasil melakukan panen perdana ikan kerapu cantang di Pulau Akar, Kelurahan Setoko, Bulang, Kota Batam Keberhasilan ini menjadi harapan baru bagi nelayan lainnya yang mampu untuk bangkit dan berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat yang sempat terseok selama pandemi Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar yang menghadiri silatur rahmi dengan masyarakat dan panen ikan kerapu cantang Pulau Akar, Kelurahan Setokok, Bulang, Kota Batam minggu kemarin Menurut Taba, Gubernur Ansar seharusnya ikut hadir pada acara panen ikan ini namun dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan maka beliau belum berkesempatan hadir dan bersilatur rahmi Meski begitu, Ansar komitmen dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat terutama ekonomi para nelayan Sebagai bentuk perhatian, Gubernur menitipkan 200 paket sembahko untuk masyarakat kampung Pulau Akar selain bantuan kepada KUB Tuah Anak Negeri Melalui dana pokir DPRD juga membantu pengadaan 2 unit kapal berkapasitas 5JT yang dilengkapi dengan alat tangkap serta 3 buah kelong apung dengan total anggaran 2,9 miliar rupiah Kemudian di Sembulang, bantuan hibah bibit dan pakan untuk kolam air tawar yang digunakan untuk budidaya lele juga diberikan Bangunkan ekonomi nelayan itu Kalau ada petani di Sembulang juga begitu Maka saya titip dengan Pak Kadis Saya akan programkan misalnya alat tangkap Saya akan programkan keramba dan pakan tolong bibitnya Nah kalau itu disubsidi, kalau bibit diadakan bibit banyak, jadi kelompok nelayan ini bibit dibantu Sementara itu Ketua KUB Tuah Anak Negeri Rahman mengapresiasi bantuan dari Gubernur Capri hingga berhasil melakukan panen perdana ikan kerapu cantang Menurutnya bantuan ini sangat berarti karena bisa membantu mengangkat ekonomi warga nelayan Terlebih pasca pandemi hingga banyaknya daerah tangkapan ikan yang rusak di pesisir Batam mengakibatkan banyak nelayan yang mengalami dampaknya Ada 8 tambak 8 tambak ya Ini perdana Pak ya? Iya Pak ini perdana Berapa yang dihasilkan hari Pak? Dihasilkan kurang lebih hampir 600 kilo 600 kilo ya Ognnya untuk membantu perekonomian terutama masyarakat nelayan Selama ini seperti apa Pak? Ekonomi nelayan disini Pak? Selama ini ekonomi nelayan berdua-dua berdua berkurang Tapi dengan adanya yang berdidayah ini Alhamdulillah masyarakat terbantu Ada berapa yang ikut gabung Pak? Gabung ke UB kita Ada 10 anggota kita 10 anggota ya Bantuan ini merupakan upaya strategis Pemprov Capri Agar bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.